Saya minta tanggapan dari Pak Gimbal, ada satu partai yang mengatakan bahwa oh iya mereka melakukan kaderisasi lebih jauh tapi Bang Nurdin kan itu ya hak politik gitu kan, politik dinasi kembalikan kepada masyarakat yang memilih. PKS sendiri gimana? Ya saya kira yang menjadi masalah adalah karena Pak Jokowi ini bukan ketuk partai. Jadi apa kepentingan dia meng-endorse orang yang dia inginkan? Pasti kan masalah hubungan kekeluargaan misalnya. Boleh saja, kalau kata Bang Nurdin dari undang-undangnya, tapi pertanyaannya apakah dia menggunakan fasilitas negara atau tidak? Apakah menggunakan infrastruktur dan suprastruktur negara atau tidak? Ini yang kami permasalahkan sekarang. Kalau dia mau kampanye boleh, tapi dia cuti. Dia sebagai misalnya kader partai A, sekarang gak tau partai-kader mana nih. Kan sekarang gak ada partainya. Iya makanya sebagai apa? Kayak gitu loh, sebagai ayah, sebagai... Tapi Anda ngerasa masih ada pesona Pak Jokowi yang tadi disampaikan di awal oleh Bang Nurdin, Masih ada pesonanya Pak Jokowi loh, dan itu masih bertuah di pilkada. Tadi kan itu kan opini dan hipotesis Bang Nurdin, belum terbukti. Nah gitu loh. Sudah terbukti. Kapan? Buktinya itu, sekarang banyak partai. Itu belum bisa membuktikan. Sekarang yang buktikan itu rakyat. Ya makanya itu kalau rakyat tidak setuju. Itu hipotesis namanya, itu hipotesis. Bukan hipotesis. Indikator, belum sendiri hasil. Ya betul, tapi kalau rakyat tidak setuju, rakyat tidak memilih. Sekarang buktinya yang diundus Pak Jokowi, Pak, kemarin Pak Promo, dipilihkan rakyat. Itu fakta kan? Pilkada berbeda sedikit dengan Presiden, karena pilkada ini juga banyak sekali variable-variablenya. Saya kebetulan sedang maju juga ini. Orang tidak lagi melihat lagi 0102, orang melihat ini orang cocok nggak? Penokohannya terhadap solusi permasalahan di daerah. Kayak di Sumatera Barat, mereka nggak lihat 3T, takah, tagih, tokoh. Ada nggak posturnya? Ini memiliki visi nggak? Jadi ini menjadi salah satu hipotesis Bang Nurdin tadi. Anda setuju nggak bahwa kemudian bahwa pesona Pak Jokowi ini juga akan menyukseskan baik Koalis Indonesia Maju, termasuk juga Jokowi Efek, jadi sapu bersih minimal menang gampang di Pilkada? Ini menarik. Karena Pak Jokowi kan akan selesai bulan Oktober. Pemilunya akan terjadi bulan November. Nah disitu nanti apakah dengan tanpa fasilas negara Pak Jokowi masih bagus endorse-nya atau tidak? Itu kita buktikan. Menurut Anda masih bagus atau tidak Bang Iba? Menurut saya 50-50. Masih 50-50? Oke baik. Tapi sebelum itu tadi saya ingin merebut sedikit. Tidak bisa membandingkan kepimpinan Pak Harto Bung Karno dalam soal keluarga dengan di sekarang. Waktu itu undang-undangnya berbeda. Yang sekarang lebih parah atau gimana Bang? Waktu itu undang-undangnya tidak memungkinkan untuk itu. Kurang memungkinkan. Karena sekarang undang-undangnya sangat memungkinkan. Dan itu sudah dimati oleh para politisi. Itu bedanya. Jadi kalau waktu itu memungkinkan, Pak Harto juga atau Bung Karno mungkin bisa mendorong keluarganya. Ya sebetulnya bisa dulu dibungkinkan. Tapi mungkin tidak ada yang diantara itu. Mungkin tidak. Iya tapi itu proses yang bukan oleh rakyat. Sekarang justru tidak ada yang salah itu. Oke. Mas Toto bilang langsung waduh. Apa maksud waduh dari Mas Toto? Usai saja dapat bisa tetaplah bersama kami. Si paling suka buah Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelajah cara baru mendapatkan informasi